Sentimen identitas Acapkali menjadi suatu permasalahan kursial yang menyebabkan disintegritas terhadap suatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim kontra menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak musik kali ini. Nah kenapa? Karena ternyata kami dari tim kontra jauh lebih baik daripada tim pro. Karena beberapa hal pertama, kami mengedepatkan kepentingan masyarakat. Kami memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang benar-benar fakta yang terjadi di tengah masyarakat dan kami aplikasikan ke dalam gerakan sosial ini. Sehingga kami benar-benar mengedepatkan suatu kepentingan kesejahteraan bagi umat di negara ini. Kemudian yang poin kedua, terdapat suatu hal yang menarik yang disampaikan tim pro bahwa sejatinya terdapat suatu irrelevansi terhadap masalah dan solusi yang ditawarkan oleh tim pro. Kenapa tidak? Tekan-tekan sekalian. Masalah yang ditawarkan adalah masalah kesetimpangan ekonomi dan solusi yang ditawarkan adalah masalah gerakan sosial. Sedangkan pada faktanya, kesetimpangan ekonomi adalah suatu permasalahan yang membutuhkan solusi sistemik. Dan itulah yang tidak sejalan dengan esensi dari gerakan sosial ini. Dan lebih jauh ada suatu hal yang sangat menggelitik di sini bahwa tim pro sedari tadi hanya memaparkan argumentasi yang sangat begitu luar biasa asumtif. Karena tidak ada pembuktian di kalangan masyarakat saat ini rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian masuk ke dalam ranah pembidasan bahwa sejatinya ada hal yang sangat menarik yang harus kita benar sekali ini. Karena ada suatu hal yang sangat tidak rasional disampaikan bahwa perjuangan berbasis identitas adalah suatu hal yang bersifat sektorial. Kenapa? Karena faktanya kami menolak hal ini karena sejatinya gerakan-gerakan yang berbasis identitas. Saya kata-kata sekalian bukan suatu hal yang bersifat sektoral. Kenapa? Karena ini bisa menjalan ke tanah-ranah di luar bidang identitas itu sendiri bahkan menjalan hingga ranah ekonomi. Faktanya kami menemukan di berita pagar.com pada tahun 2018 ada 25% wanita di Indonesia yang ternyata mendapatkan gaji jauh lebih kecil daripada kaum laki-laki. Padahal mereka berada di level yang sama, mereka berada di jabatan yang sama. Nah, ini membuktikan bahwa sejatinya masalah-masalah yang berbasis identitas ini adalah hal yang sangat penting untuk kita aplikasikan ke dalam pembelaan dalam bentuk gerakan sosial. Karena ini pada faktanya adalah masalah yang harus kita selesaikan dan sangat rusial yang bisa menjangkit bidang-bidang lain termasuk bidang ekonomi ini sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian sehingga ini menjadi suatu kebuktian bahwa sejatinya diskriminasi berbasis identitas ini bukan merupakan hal yang sektoral rekan-rekan sekalian. Kemudian, ada hal yang jauh sangat menarik lainnya disampaikan oleh saudara kami dari tim pro bahwa gerakan-gerakan berbasis identitas ini merupakan ancaman bagi kelompok-kelompok lain yang tidak masuk ke dalam ranah pembelaan yang mereka suarakan. Dan ini sangat kami batas sekali kenapa rekan-rekan sekalian bahwa sejatinya gerakan-gerakan sosial ini malah mengedepankan kebutuhan yang ada di masyarakat. Gerakan banyak sekali kelompok-kelompok yang misal dalam bidang ekonomi yang membutuhkan suara gerakan sosial dan itu sudah kami wadahi dalam gerakan sosial yang biasa dinamai dengan sosial pro not. Namun, dalam musik ini adalah esensinya bagaimana kami menyakitkan Dewan Juri yang berhormat bahwa pengfokusan untuk berdiskriminasi berbasis identitas ini jauh lebih penting daripada pengfokusan terhadap kesetimpangan di bidang ekonomi ini. Rekan-rekan sekalian karena sejatinya bidang ekonomi ini ternyata sudah mendapatkan perhatian dari banyak pihak, rekan-rekan sekalian dari pemerintah hingga pusat dan daerah, bahkan dari masyarakat itu sendiri. Namun, yang harus kami tanyakan, apa bentuk regulasi mekanisme yang ditawarkan dalam menghadapi kasus-kasus berbasis identitas ini yang sedari tadi tidak dijawabkan? Sehingga menjadi urgensi penting bagi kami untuk menyelesaikan kemasalahan kursial mengenai basis identitas ini dekat-dekat sekalian. Dan ada beberapa hal yang jauh lebih menarik ternyata yang kami tegaskan di sini, bahwa banyak sekali gerakan sosial yang berbasis identitas, namun mereka menjalan dan memberi bantuan kepada lembaga-lembaga yang tidak berbasis identitas mereka. Kita sebut saja contohnya lembaga dompet duafa yang berbasis keagamaan. Mereka bahkan sering sekali memberikan bantuan dalam bentuk membantu korban bencana di negara atau daerah-daerah yang tidak sesuai dengan agama mereka, yang tidak sejalan dengan kepercayaan mereka. Kemudian dari berita yang kami dapatkan dari bisnis Indonesia, bahwa lembaga adat Melayu-Rio bahkan memberi bantuan kepada masyarakat non-Melayu di provinsi Rio itu sendiri. Nah ini membuktikan bahwa sejatinya, lembaga-lembaga sosial ini bahkan juga memperhatikan lembaga yang tidak sejalan dengan identitas mereka dan mereka sekalian. Nah maka dari itu, kenapa kami sangat mendukung masyarakat kali ini? Karena kami memberikan relevansi bahwa perjualan dalam diskriminasi berbasis identitas ini muncul dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang sangat usia kita perhatikan. Kemudian bahwa diskriminasi berbasis identitas ini memiliki perhatian yang begitu medium sehingga hal ini sangat menjalan kepada masyarakat-masyarakat yang bahkan termasuk ke dalam kelas ekonomi sendiri. Dikatakan sekali yang demikian kami sampaikan. Terima kasih telah menonton!